Sekolah 3 Bahasa Putra Harapan Puhuah School Purwokerto mengadakan Puhuah Student Fair 2023. Dipamerkan 36 karya siswa dari SD dan SMA, para siswa berkarya dengan berbagai macam ide. Mulai dari merancang robot penyedot debu, membuat parfum dari aroma bunga, hingga uji coba organ katak dan lain sebagainya. Seperti apa menariknya? Berikut selengkapnya untuk Anda. Sekolah 3 Bahasa Putra Harapan Puhuah School Purwokerto mengadakan Puhuah Student Fair pada Jumat pagi 17 Februari 2023 di gedung SMP SMA Puhuah School. Sekolah yang berbasis ilmu sains dan bisnis ini memamerkan penelitian para siswa kelas 3 SD sampai kelas 6 dan siswa kelas 10-11 SMA. Kepala Sekolah SD 3 Bahasa Putra Harapan Yohannes Tri Cahyadi menjelaskan, jika tujuan pameran ini yakni untuk membuat penelitian sains yang sebelumnya berwujud teori menjadi proyek nyata bagi kehidupan. Mereka para siswa harus bisa mempresentasikan hasil penelitian dengan grafik, data, dan praktek langsung. Pengunjung yang datang melihat juga berasal dari TK, SD SMP, dan SMA. TK hari ini merupakan acara kolaborasi antara SD dan SMP serta SMA bertajuk Science Fair dan Business Fair. Di primary sendiri menganggap tema tentang Experience the World with Life Science. Jadi disini anak-anak akan mempraktekan hasil karya atau pembelajaran mereka di kelas, sehingga anak-anak selain belajar dari buku, anak-anak mempraktekan secara langsung juga. Selain mempraktekan langsung, mereka juga membagi ilmu mereka, membagi apa yang sudah mereka praktekan pada pengunjung yang datang. Nah, kali ini pengunjungnya datang ada yang dari TK-TK sekitar Banimas dan juga ada juga SMP-SMP di sekitar Banimas. Para siswa kelas 10 dan 11 dibagi menjadi beberapa kelompok dan membuat penelitian yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka ada yang membuat mesin penyaring aroma bunga menjadi wangian atau parfum menggunakan bahan dasar bunga mawar yang diekstrasi dengan metode destilasi hingga aroma mawar mengendap dan tercium wangian. Selain itu, dari ilmu fisika ada juga kelompok siswa yang merancang mesin robot penyedot debu layaknya vakum cleaner. Robot ini berbentuk mobil kecil yang dirancang menggunakan koding sehingga dapat bergerak sendiri dan mendeteksi adanya debu kotoran di sekitarnya. Para siswa mengaku tertarik dan senang dengan pembuatan robot ini. Jadi kita mencoba untuk menggabungkan fisika elektron dengan koding-koding itu menggunakan alat yang namanya Arduino. Di situ kita cofi kabel-kabel dan lain-lain, terus kita koding, diprogram pakai komputer, terus kita mencoba untuk menggabungkan yang lain yaitu dia bisa nyedot debu, dia pakai baling-baling jadi putar. Tak kalah menarik, dari basis biologi ada juga kelompok siswa yang melakukan uji coba organ katak yang telah mati dengan cara mengalirkan daya listrik. Dari hal ini dapat diketahui jangka waktu katak itu mati dan dapat mengetahui jika organ makhluk hidup dapat dilakukan transpalasi. Kelompok ini merupakan kelompok yang mempraktikan ilmu biologi. Pertama kita penelitiannya tentang katak yang diberikan arus listrik supaya bergerak. Karena katak itu konsepnya seperti makhluk hidup, jadi walaupun otaknya mati atau pencantungnya mati, kita sel-selnya masih bisa bergerak. Dan itu bisa diaplikasikan di dalam manusia yang bahwa kita bisa mengetahui bahwa pengetahuan sel itu masih bisa bergerak dan kita bisa mengetahui kalau manusia itu meninggal pada jangka waktu berapa lama. Terus dengan pengetahuan ini, itu tuh kita juga bisa melakukan transplantasi jantung, terus hatinya tuh dengan pengetahuan ini gitu, kalau selnya tuh masih hidup meski kita mati. Sedangkan dari basis bisnis, para siswa diajarkan teknik komunikasi dan branding makanan karya siswa sendiri. Dengan sebutan kelompok space tour produk makanan dan minuman yang menggoda, para siswa akan terdorong memasarkan produk sendiri dan praktik bisnis langsung hingga mampu menghitung modal dan keuntungan serta belajar pola pikir berbasis leadership. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satoly TV, Mewartakan.